Saudara sekalian, mulai malam hari ini kita akan mengadakan seminar teologi online dan formatnya adalah 30 menit presentasi, sementara saudara bisa mengajukan pertanyaan secara tertulis dan saya akan memberikan jawaban pada 30 menit yang berikutnya. Nah, yang awal ini saya akan membahas tentang alat ritunggal, pertemuan pertama tanpa tanya jawab tapi pertemuan kedua dan selanjutnya akan ada tanya jawab. Nah, ini kita lakukan karena setiap sore jam 5 kita biasanya mengadakan acara mesbah keluarga selain pujian penyembahan juga ada pertanyaan-pertanyaan dan cukup banyak yang menanyakan mengenai masalah teologi sehingga saya pikir perlu diadakan seminar online ini. Ada tema-tema lain yang tentu akan kita bahas di kemudian hari misalnya tentang apakah Alkitab itu firman Allah apakah Alkitab itu bisa salah, bagaimana dengan apokrifa, apakah benar ada injil yang hilang kemudian kita akan bahas tentang air zaman, kita akan bahas tentang hal-hal yang praktis juga misalnya apakah orang Kristen yang sudah menikah boleh bercerai karena alasan ABCD dan kalau yang sudah bercerai bolehkah menikah lagi kita juga akan bahas soal LGBT atau ada pertanyaan tentang berapa umur bumi, apakah manusia dari kera kemudian apakah dinosaurus pernah ada dan itu akan kita bahas setiap Kamis jam 7 malam sampai jam 8 jadi beritahukan kepada teman-teman kita yang lain di gereja kami itu disebut sebagai super seminar untuk pertemuan rohani dan ini juga pernah ditayangkan di dalam acara nilai kehidupan di live channel tapi tanpa tanya jawab, tapi dalam kesempatan ini kita akan melakukannya disertai dengan tanya jawab saya mengharapkan agar acara ini sungguh-sungguh memberkati dan membekali Anda Tuhan Yesus memberkati Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan dalam kesempatan ini kita sampai pada sesi yang kedua dari pembahasan tentang Allah Tritunggal kita akan mendapatkan penjelasan lebih jauh tentang bagaimana Bapak adalah Allah lalu kemudian Kristus, Sang Anak, Sang Firman juga adalah Allah dan pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus juga adalah Allah apa yang Firman Tuhan katakan tentang hal tersebut mari kita buka hati kita supaya kita bisa memahami doktrin ini lebih jauh, lebih dalam dan kita disegarkan, kita dikuatkan, kita mengenal dia lebih dalam lagi simak penuturan pendeta Dr. Rubin Adi Abraham berikut ini yang pasti akan menjadi berkat bagi setiap kita saudara percaya bahwa Bapak adalah Allah? amin nah ini konsepnya lebih gampang diterima ya Bapak memang Allah nah yang sulit diterima terutama oleh orang non-Kristen yang kedua ini tapi ini yang kita akan selidiki Yesus adalah Allah kalau Bapak adalah Allah semua agama percaya Yesus adalah Allah wah ini kontroversi tapi coba saya tunjukkan beberapa bukti kuat dalam Alkitab yang membuat kita seharusnya begitu yakin bahwa Yesus adalah Allah yang pertama nabi-nabi di dalam perjanjian lama kalau dia menyampaikan firman selalu dia berkata atau menulis firman Allah berkata tapi kalau Yesus berkotbah dia gak pernah ngomong firman Allah berkata yang paling sering dia ucapkan tetapi aku berkata kepadamu firman Allah berkata demikian namun aku berkata kepadamu kenapa kok nabi-nabi cuma berani bilang firman Allah berkata karena mereka cuma komunikator kebenaran Yesus adalah originator firman dia adalah sang firman dan sang firman mengucapkan firman sehingga dia tidak harus berkata firman Allah berkata dia berkata aku berkata sebab aku adalah sang firman misalnya Matius 5 ayat 38 dan 39 kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi tetapi aku berkata kepadamu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu berilah juga kepadanya pipi kirimu ayat 43 kamu telah mendengar firman ini firman siapa ini firman Allah kan kamu telah mendengar firman dicatat di dalam kitab Torah kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu ayat 44 tetapi aku berkata kepadamu kasihlah musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu kok berani-beraninya ya Yesus mengganti firman kalau dia hanya manusia biasa siapa dia yang berani mengganti firman firman Allah berkata begini tapi aku berkata begini berani benar dia siapa manusia yang bisa membatalkan firman Tuhan dari sini kita tahu bahwa Yesus itu bukan sekedar saluran firman bukan cuma komunikator firman dia adalah originator sumber dari firman karena dia adalah sang firman sehingga dengan penuh kuasa dia berkata aku berkata kepadamu yang kedua kenapa kita harus yakin Yesus adalah Allah Yohanes 8 ayat 58 Yesus berkata sebelum Abraham ada aku telah ada ini yang bikin orang Israel ngamuk dan kemudian hari mau menyalibkan Yesus karena Abraham itu bapak leluh Israel yang sangat dihormati dan mereka tahu semuanya Abraham itu sudah lama mati Yesus kan baru lahir beberapa tahun bersama dengan mereka seangkatan mereka kok berani-beraninya Yesus berkata sebelum Abraham ada aku sudah ada apa yang dimaksudkan di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa akulah Allah yang kekal yang sebelum Abraham ada ribuan tahun yang lalu aku sudah jauh lebih awal ada dibandingkan dengan dia kalau dia hanya manusia biasa bagaimana mungkin dia bisa lebih awal daripada Abraham dalam Mika 5 ayat 1 firman Allah berkata tetapi engkau hai Bethlehem Efratah hai yang terkecil diantara kaum-kaum Yehuda daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memberintah Israel yang permulaannya sudah sejak perubah kala sejak dahulu kala ini nubuat tentang kelahiran Mesias yang dikatakannya permulaannya sudah sejak perubah kala dalam bahasa Inggris dikatakan from the days of eternity yang permulaannya itu kekal eternal eternity bukan cuma perubah kala zaman dulu tapi eternal berarti Yesus adalah Allah karena hanya Allah yang kekal dan kalau ada disebut pribadi yang juga sama kekal berarti dia bukan manusia dia adalah Allah ini alasan kedua mengapa kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang ketiga Yohanes 1 ayat 1-3 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ia pada mulanya bersama-sama Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan pada mulanya adalah firman firman itu bersama dengan Allah firman itu adalah Allah firman dan Allah sama atau beda? bersama-sama Allah sama atau beda? adalah Allah sama atau beda? sama apanya? hakikatnya sebagai Allah bersama-sama Allah tadi ke sini sama siapa? oh sama diri saya sendiri itu kan tidak bersama-sama saudara sekalian bersama-sama itu kan mesti dengan orang lain firman itu bersama-sama dengan Allah jadi ada perbedaan beda apa? beda pribadinya adalah Allah sama hakikatnya satu hakikat tiga pribadi pribadinya beda hakikatnya sama contoh saudara telepon saya orang telepon kan tidak melihat wajahnya halo saya bilang halo saya bilang saudara tanya ini Pak Rubin ya betul saya bilang lalu saudara ngomong bagaimana kalau saya waktu jawab telepon saudara halo saya bilang ini Pak Rubin ya oh bukan ini firmannya Pak Rubin oh bukan ini kata-katanya Pak Rubin saya mau tanya yang lebih benar sebetulnya yang mana waktu saya bilang halo itu pribadinya atau cuma kata-katanya kata-katanya kan tapi kan kita tidak bisa-bisakan kata-kata dari pribadinya jadi kalau saya ngomong oh bukan ini bukan pribadi Pak Rubin ini cuma kata-katanya aneh juga saudara sekalian ya kata-katanya adalah pribadinya itu orangnya hal kita bilang firman pada mulanya adalah firman perkataan Allah perkataan itu Allah itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah firman Allah adalah pribadi Allah itu sendiri nah saudara-saudara Yesaya 44 eh 24 berkata beginilah firman Tuhan penembusmu yang membentukmu sejak dalam kandungan akulah Tuhan yang menjadikan segalanya yang membentangkan langit sendirian dan menghamparkan bumi sendirian saya mau tanya waktu Tuhan menciptakan alam semesta dia menciptakan bersama siapa kita bilang sendirian dia tidak menciptakan bersama malekat-malekatnya malekat itu ciptaan bukan sang pencipta alam menciptakan sendirian tapi Yohanes tadi berkata segala sesuatu dijadikan oleh dia oleh sang firman dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan nah ini kan pertentangan karena Yesaya bilang Tuhan menjadikan semuanya sendirian tapi Yohanes bilang Allah itu menjadikan melalui Yesus Kristus yang bersama-sama dengan Allah jadi kan ada dua dong ada Yesus ada Allah Allah sendirian tapi perjadian baru bilang Yesus yang menjadikan nah kalau kita berpikir ini adalah dua hakikat yang berbeda Alkitab salah kecuali kita memang menerima Yesus itu adalah Allah sendiri pada hakikatnya sehingga ayat ini bisa tepat bahwa Allah menciptakan sendirian karena sang firman itu bukan hakikat yang lain sang firman itu adalah Allah itu sendiri jadi kalau saya bicara sama tukang tolong ini di semen nah dia taat itu karena mendengar apa firmannya saya kan perkataan saya begitu nah tetapi perkataan saya dan saya adalah satu jadi siapa yang menyuruh menyemen ini Pak Rubin Adi sendirian ada orang lain yang nyuruh enggak enggak ada cuma dia sendirian begitu saudara walaupun yang saya ucapkan adalah perkataan saya tapi perkataan itu adalah pribadi saya atau hakikatnya sama adalah saya ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita firman menjadi manusia firman menjadi Yesus Kristus alasan keempat mengapa kita percaya Yesus adalah Allah adalah karena dalam Yohanes 20 ayat 28 ketika Yesus bangkit dari antara orang mati murid-muridnya melihat Yesus bangkit karena datang di satu tempat mereka percaya kecuali satu namanya Thomas karena tidak hadir dalam persekutuan itu Thomas bolos Thomas absen jadi kalau gitu ke gereja jangan suka bolos sudah ada sekalian ketika Yesus hadir engkau kehilangan iman karena engkau tidak ada di sana lalu kemudian Yesus datang lagi pada kesempatan yang berikut langsung Thomas didatangi oleh Yesus Thomas cucukkanlah jarimu ke tempat bekas paku dan janganlah kamu tidak percaya lagi tapi percayalah kepadaku langsung Thomas menjawab ya Tuhan ku dan Allah ku jadi ini adalah pengakuan dari seorang murid seorang manusia bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Allah kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah dia akan menolak eh jangan ngomong gitu saya cuma guru kamu kalau disebut Tuhan kalau ada orang bilang wah Pak Rubin kotbanya bagus banget engkau ini bukan manusia engkau Allah wah langsung saya tolak saudara sekalian tapi Yesus tidak menolak karena apa karena memang dia adalah Tuhan dia adalah Allah nah ada yang gak percaya karena hal itu dia bilang oh enggak Thomas itu ngomong ya Tuhan ku dan Allah ku oh my God and my Lord itu bukan karena mengaku Yesus Tuhan dan Allah kaget dia kaget jadi begitu Yesus datang kan ini lagi di kunci ini tiba-tiba Yesus hadir dia teriak oh my God begitu kan ya cuma ini agak panjang oh my God and my Lord begitu saudara tapi ini gak mungkin karena apa Yesus kan udah ngomong duluan Yesus masuk ke sana lalu kemudian ngomong sama Thomas Thomas kamu kan pernah ngomong aku gak akan percaya sebelum mencucukan jari nih aku ada cucukan jarimu kalau dia kaget oh my God Tuhan bilang telat aku udah ngomong dari tadi masuknya baru kaget sekarang begitu karena memang ini pengakuan Thomas ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah dan Yesus tidak pernah menolak hal itu karena memang dia adalah Tuhan dan Allah yang keempat mengapa kita percaya Yesus adalah Allah karena Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan dia itu udah ditantang sama apologet apologet Kristen yang sejati gak berani itu saudara beraninya ngomong di terbuka sama orang-orang biasa anak-anak remaja pemuda orang tua gak seimbang dong gak level dong coba saya bacakan Yohanes 13 ayat 13 kita baca bersama 2-3 kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan apakah ada pernyataan dalam akita bahwa Yesus menyebut dirinya Tuhan ada percaya akita dari dulu akita sudah ada saudara dan Yesus bilang memang akulah guru dan Tuhan bukan hanya Tuhan Master M-nya kecil tapi Master M-nya besar bukan hanya Lord L-nya kecil tapi Lord L-nya besar ada yang bilang oh ini kan cuma guru sama Tuhan kan Tuhan itu Master itu kan dalam bahasa Indonesia bisa disebut Tuhan atau Tuhan ini salah penerjemahan Tuhan ini tapi saudara kalau kita lihat ayat berikutnya dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 Filipi 2 ayat 6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kestaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan atau saya baca ayat 9 ayat 9 itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak nah perjanjian baru juga udah nulis Yesus itu adalah Tuhan Yesus sendiri bilang akulah guru dan Tuhan ini bukan cuma Master M kecil sebab dikatakan setiap lutut akan bertelut semua lidah akan mengaku di bumi di bawah bumi di langit berarti seantero alam semesta ini akan menyembah kepada Yesus itu bukan Tuhan dengan T kecil itu adalah Tuhan berarti ketuhanan Yesus itu tidak baru diakui pada konsilin Indonesia tahun 325 itu sudah ada ratusan tahun sebelumnya di dalam akitab dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa berkali-kali akitab menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu adalah Allah jadi Bapak adalah Allah setuju? lalu kita sudah lihat beberapa bukti Yesus adalah Allah berarti ada dua ya nah satu lagi roh kudus adalah Allah kejadian satu ayat satu sampai tiga kita tahu pada mulanya Allah menjadikan menciptakan langit dan bumi bumi belum berbentuk gelap-gelut meliputi samudera raya roh Allah melayang-layang lalu berfirmanlah Allah jadilah terang jadi kita tahu roh kudus turut menciptakan alam semesta roh kudus juga membangkitkan orang mati dalam Roman 8 ayat 1 dikatakan dan jika dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fanah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu jadi roh kudus yang membangkitkan Yesus siapa yang bisa membangkitkan Yesus selain daripada Allah siapa yang bisa menciptakan alam semesta selain daripada Allah berarti roh kudus bukan hanya sekedar kuasa dari Allah roh kudus adalah pribadi Allah itu sendiri sebab di dalam kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4 ketika Ananias dan Safira mendustai roh kudus Petrus berkata engkau bukan mendustai manusia engkau mendustai Allah jadi jelas roh kudus sama dengan Allah bukan hanya kuasa Allah bukan hanya pengaruh dari Allah bukan hanya kehebatan dari Allah dia pribadi Allah pribadi ketiga dari Tritunggal saudara-saudara dari sini kita melihat bahwa bapak itu Allah anak itu Allah roh kudus itu Allah tapi tetap kita percaya pada Allah yang esak pada hakikatnya pribadinya tiga bapak putra dan roh kudus bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan ketritunggalan Allah itu nampak dalam perjanjian lama misalnya dalam kejadian 1 sampai 1 sampai 3 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bumi belum berbentuk dan kosong gelap bulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air berfirmanlah Allah jadilah terang lalu terang itu jadi berarti di sini ada Allah pribadi bapak lalu roh Allah pribadi ketiga berfirmanlah Allah firman Allah pribadi kedua dalam perjanjian baru tritunggal berkarya bersama-sama dalam penyelamatan manusia misalnya di dalam Titus 3 ayat 4 sampai 6 tetapi ketika itu nyata kemuran Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia pada waktu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita pembaharuan dikerjakan oleh roh kudus yang dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus pribadi kedua dan ayat yang keempat tadi berkata kemuran Allah bapak memiliki kemurahan dia melahir barukan melalui roh kudus dan karya itu kita terima karena Kristus telah melakukannya bagi kita ketritunggalan bekerjasama dalam karya penyelamatan pada waktu Tuhan menyuruh orang untuk membaptis baptislah mereka dalam nama Allah Bapak Putra dan roh kudus karena itu memang sebaiknya bukan nama Allah Bapak Allah Putra Allah roh kudus seakan-akan ada tiga pribadi Allah ada tiga Allah tapi lebih baik penyebutannya sesuai dengan kita bersuci dalam nama Allah Bapak Putra roh kudus Allahnya satu tapi punya tiga pribadi yang berbeda juga dalam berkat rasuli juga sama saudara kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian ada yang tanya gini kenapa ya urutannya Tuhan Yesus di depan baru Allah berarti Bapak baru roh kudus di ayat yang lain saudara urutannya ada yang Allah Bapak dulu lalu roh kudus baru Yesus kenapa kok terbalik-balik begitu jawabannya sederhana karena sehakikat setara diputer-puter gak jadi masalah kalau tidak sehakikat setara gak boleh saudara sekalian biasanya beginilah kalau kita bikin acara lalu ada sambutan yang kasih sambutan itu kan mestinya yang lebih rendah dulu baru kemudian yang terakhir yang paling tinggi misalnya ketua panitia ngomong dulu lalu kemudian dari Pak wali kota ngomong terakhir presiden misalnya begitu saudara gak boleh presiden ngomong dulu baru terakhir yang lain-lain begitu jadi gak boleh ditukar-tukar tapi kok ini kayak ditukar-tukar kenapa sehakikat setara Bapak putra dan roh kudus Bapak adalah pencipta pemelihara dia Bapak bagi Israel dia juga Bapak bagi orang yang percaya kepada Kristus yang kedua anak dia adalah pelaksana rencana Bapak Allah sejati dan manusia sejati karya ilahinya dia menciptakan mengampuni mengalahkan maut mengakimi manusia dia punya sifat ilahi kekal perkataannya kekal kuasanya supranatural dan lain-lain yang ketiga roh kudus setara dengan Bapak dan anak bukan hanya kuasa atau pengaruh tapi pribadi pribadi Allah karya ilahinya mencipta membarui membangkitkan mengilhamkan firman memberi karunia rohani sifat ilahinya maha kuasa maha kekal jadi inilah penjabaran daripada satu hakikat dan tiga pribadi nah selanjutnya menarik apa yang dikatakan oleh Agustinus dia berkata begini Agustinus itu seorang tokoh gereja abad keempat dihormati oleh orang katolik dan juga protestan perbedaan sebutan pribadi Bapak anak dan roh kudus itu dalam hubungan satu sama lain dengan tugas khusus masing-masing dalam arti gini Yesus dalam hubungan dengan dirinya sendiri adalah Allah tapi dalam hubungannya dengan Bapak disebut sebagai anak jadi sekali lagi perbedaan sebutan pribadi Bapak anak dan roh kudus itu hanyalah dalam hubungan satu sama lain dengan tugas khususnya masing-masing Yesus itu Allah tapi ketika dia berhubungan dengan Bapak dia disebut sebagai anak jadi definisi Allah tritunggal Allah itu esah tapi memiliki tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat sama dalam hakikat tapi berbeda dalam pribadinya Bapak adalah Allah yang bersemayam jauh di atas kita dia Allah pencipta dan pemelihara dunia tapi kemudian kita mengenal dia sebagai anak yaitu Allah yang mendekat berserta dengan manusia disebut sebagai Immanuel Allah berserta kita Matius 1 ayat 2-3 yang ketiga roh kudus adalah Allah yang tinggal menyertai bahkan diam di dalam diri orang percaya Yohanes 14 ayat yang ke 17 saya harap saudara mulai bisa menangkap tentang penjelasan tritunggal ini nah sekarang supaya kita lebih jelas saya ingin menjabarkan beberapa pandangan keliru tentang Allah tritunggal kalau kita bisa lihat yang keliru kita akan lebih jelas oh yang aslinya itu seperti tadi itu ada berbagai pandangan keliru tentang Allah tritunggal yang pertama adalah kategori yang menyerang pribadi ala Bapak ajaran yang pertama yang saya bahas adalah Gnostik Gnostik adalah ajaran sesat pada abad kedua Masai dan seterusnya ajaran yang awal-awal yang banyak mempengaruhi orang-orang Kristen pada abad-abad awal itu penganut Gnostik berkata bahwa Allah itu beremanasi atau dalam tanda kutip menciptakan ilah yang lebih rendah yang disebut sebagai Demiurgos lalu Demiurgos itu yang menciptakan alam semesta dan manusia jadi Allah itu sendiri gak menciptakan dia mendelegasikan kepada ilah yang lebih rendah Demiurgos dan Demiurgos itu yang kemudian menciptakan alam dan manusia nah di dalam sebuah kitab yang menyebut diri Injil Judas yang ternyata setelah diselediki pasti bukan ditulis oleh Judas Iskariot ini memang tulisan bidat Gnostik yang mengatasnamakan Rasul penulisnya pasti bukan Judas Iskariot mungkin penulisnya namanya Tukimin tapi kalau dia pakai nama Injil Tukimin gak ada yang baca sudah karena itu suka pakai nama-nama murid Injil Barnabas itu pasti bukan Barnabas sudah diselediki kelihatannya penulisnya adalah Fra Marino seorang uskup katolik atau seorang pastor katolik yang beralih ke Islam mengganti nama menjadi Mustafa de Aranda dan kalau dia tulis Injil Fra Marino gak ada yang baca jadi Injil Barnabas begitu saudara isinya ngawur semuanya jadi Gnostik ini menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan ilah yang lebih rendah ilah yang lebih rendah menciptakan alam dan manusia lalu Elohim adalah ilah yang lebih rendah ini jadi apapun yang disembah jangan menyembah Elohim tapi sembah alih yang lebih tinggi untuk itu mesti masuk kelompok rahasia yang namanya Gnostik kalau gak masuk kelompok rahasia ini gak bisa ketemu alih yang sejati ketemunya Elohim yang ternyata ilah yang lebih rendah untungnya Gnostik sudah gak ada hari ini jadi kita gak usah susah-susah membahasnya kita percaya bahwa sebagaimana penyataan Alkitab Allah itu Esa tapi menyatakan dirinya di dalam tiga pribadi yang sehakikat dalam kealahan kita percaya bahwa Bapak adalah pencipta dan kemudian Yesus Kristus adalah Sang Firman melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya dan Roh Kudus adalah pribadi yang melahir barukan pribadi yang menyertai pribadi yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita mari kita bersyukur untuk kesempatan ini karena Firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi setiap kita Bapak Surgawi kami bersyukur karena Engkau lebih lagi memperkenalkan dirimu menyatakan dirimu menyingkapkan dirimu kepada setiap kami terima kasih karena Engkau adalah Bapak yang kekal yang kami kenal di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan juga di dalam kekuatan Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kami terima kasih karena Engkau Allah yang esah sekaligus Allah yang menyatakan diri dalam keteritunggalan kami mau meyakini kami mau mempercayai dan kami mau menghidupi kebenaran firmanmu itu dalam kehidupan kami dan kami berdoa biarlah pengenalan kami pengenalan hamba-hambamu pengenalan setiap umatmu berada di dalam posisi yang jauh lebih dalam jauh lebih dekat mengenal Tuhan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin kita berjumpa dalam sesi ketiga sesi terakhir pada kesempatan yang akan datang yang masih tetap akan membahas tentang Allah dari Tunggal ini sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian hakikatnya satu Allah tapi ada dua pribadi karena kalau Tuhan bilang aku menciptakan seorang diri dan kemudian dikatakan Yesus yang menjadikan alam berarti apa? Yesus sama dengan Allah jadi hakikatnya sama oke ya lumayan jelas ya tadi terima kasih penjelasannya nah kita lanjut ke pertanyaan kedua selanjutnya ini dari Billy Stephanus dia bertanya bagaimana menjelaskan kesetaraan Allah sedangkan Yesus untuk tunduk pada Bapak sedangkan anak keluar dari Bapak atau Athanasius dan roh kudus keluar dari Bapak dan anak oke ada dua pertanyaan ya yang berkaitan yang pertama saya bahas dulu bagaimana kita menjelaskan tentang kesetaraan Allah padahal dikatakan bahwa Yesus itu atau anak tunduk kepada Bapak mungkin ayat yang dimaksudkan adalah Yohanes 14 ayat 28 Bapak lebih besar daripada aku jadi kelihatannya ada ranking yang berbeda Yesus di bawah Bapak Bapak di atas Yesus nah apakah ini menunjukkan kesetaraan jelaskan tidak begitu tetapi Yesus bicara ini dia tidak membahas soal hakikat hakikatnya sama Bapak putra dan roh kudus setara tapi fungsi atau posisi pada waktu itu berbeda pada waktu Yesus berinkarnasi menjadi manusia dia fungsinya sebagai utusan Bapak dan seorang utusan lebih kecil daripada pengutusnya nah kalau kita lihat juga di dalam sebuah kitab di dalam perjanjian lama Bapak kan mengutus tapi bukan seorang duta bukan seorang utusan yang diutus menjadi juru selamat melainkan dia sendiri jadi sebetulnya sebagai utusan lebih kecil tapi ternyata yang diutus itu adalah dia sendiri pribadi yang berbeda tetapi dari hakikat yang sama nah karena pada waktu Yesus datang kalau kita lihat dalam Ibrani 2 ayat 9 Yesus dibuat untuk sementara waktu lebih rendah daripada malaikat jadi pada hakikatnya dia Allah tapi dia kemudian merendahkan diri bahkan lebih rendah daripada malaikat sehingga dia berkata Bapak lebih besar daripada aku sedangkan yang kedua tadi apa itu kalau misalnya dikatakan anak keluar dari Bapak terus roh kudus keluar dari Bapak dan anak baik kira-kira abad kedua atau tiga masehi ada seorang pengajar namanya Arius nah Arius ini mengatakan bahwa Yesus itu hanya ciptaan karena Yesus itu baru ada atau ya dia baru ada pada saat dilahirkan oleh Allah dilahirkan dalam ternakutip begotten from God begitu nah ajaran Arius atau Arianisme ini sekarang menjelma menjadi ajaran saksi Yehova yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah pencipta hanya ciptaan maka kemudian muncul seorang teolog lain namanya Atanasius Atanasius menentang ajaran Arius dan dia berkata Yesus itu homo usios dengan Allah maksudnya dia itu hakikatnya atau substansinya sama dengan Allah nah bagaimana dengan perkataan Yesus keluar dari Allah ini ada di dalam Alkitab misalnya Yohanes 8 ayat 42 dikatakan aku keluar dan datang dari Allah dalam Yohanes 15 ayat 26 juga dikatakan roh kudus keluar dari Bapak jadi ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan dilahirkan secara jasmania tetapi dia keluar dari Allah artinya hakikatnya sama nah pada pengakuan atau kredo di Nisea dikatakan roh kudus keluar dari Bapak sesuai dengan Yohanes 19 ayat 26 tadi tapi mereka kemudian memberikan penjelasan klausa filioke yaitu dari kata latin dan anak sehingga dikatakan bahwa roh kudus itu keluar dari Bapak dan anak dasarnya Yohanes 19 ayat 26 tadi bahwa roh kudus itu ku utus dari Bapak dan dia akan datang kata Yesus atau Yohanes 14 ayat 26 roh kudus diutus Bapak dalam namaku nah mungkin saya kasih penjelasan atau ilustrasi supaya lebih gampang Filipi 2 ayat 6 kan bilang bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan tapi dia telah mengosongkan diri berarti hakikatnya dia adalah setara dengan Allah dia adalah rupa Allah Morfeteos tapi kemudian dia keluar dari Bapak maksudnya gimana saya kasih contoh gini misalnya saya Rubin Adi lalu saya berbicara saya bisa bilang perkataan saya keluar dari saya lalu kemudian waktu saya ngomong saudara merasa oh ada ilmu nih ada hikmat yang disampaikan oleh pendeta Rubin Adi oleh saya dalam pengajaran ini maka saudara bisa berkata hikmat itu keluar dari Rubin Adi melalui kata-katanya jadi bisa nangkep gak saudara ya jadi perkataan saya keluar dari saya kan hakikatnya sama saya tapi kan bisa juga dibedakan antara saya dan perkataan saya atau hikmat saya keluar melalui saya lewat perkataan jadi itu penjelasan sederhana soal roh kudus keluar dari bapak atau anak keluar dari bapak oke nah apakah roh kudus juga pribadi Allah atau hanya sekedar kuasa Allah nah kita harus tahu bahwa roh kudus itu adalah pribadi ketiga dari ketri tunggalan yang setara dengan bapak dan anak kenapa kita berkata demikian karena dalam Matius 28 19 Amanat Agung dikatakan pergilah jadikan semua bangsa muridku baptislah dalam nama bapak anak dan roh kudus jadi ini menunjukkan kesejajaran atau kesetaraan kemudian kalau kita lihat ketika dalam kisah Rasul Fasa 5 Petrus menegur Ananias dan Safira yang mendustai perihal soal persembahan dia berkata mengapa kamu mendustai roh kudus kamu bukan mendustai manusia engkau mendustai Allah jadi jelas roh kudus disejajarkan atau disamakan dengan Allah jadi dia bukan hanya kuasa tetapi dia juga adalah hakikat Allah nah saya mau jelaskan dari Yonis 14 ayat yang ke-16 ini ayat yang terkenal mengenai roh kudus aku akan minta kepada bapak dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya seorang penolong yang lain dalam bahasa Yunani Alos Parakletos penolong itu Parakletos yang lain Alos Alos itu sesuatu yang lain dari jenis yang sama dari hakikat yang sama berbeda dengan heteros itu adalah jenis yang berbeda dari hakikat atau dari sesuatu yang berbeda nah saya ambil contoh begini saya misalnya minum aqua lah katakan ya lalu kemudian habis saya minta lagi minta minum lagi dong minumnya apa aqua berarti saya minta minuman dari jenis yang sama itu Alos masih tetap air masih tetap air tapi kalau saya bilang minta minum dong minum apa jangan aqua lagi ah bosan coca cola nah itu heteros kalau Alos sesuatu yang lain tapi dari jenis yang sama kalau heteros sesuatu yang lain juga dari jenis yang berbeda nah kalau roh kudus itu kan dikatakan Alos para kletos jadi Yesus naik ke sorga dia mengutus seorang penolong yang lain dari jenis yang sama artinya gini kalau Yesus itu Allah maka roh kudus juga Allah kalau Yesus itu pribadi maka roh kudus juga adalah pribadi demikian nah tadi papi sempat touch tentang pribadi ya nah jadi Allah itu tuh sebenarnya satu pribadi atau tiga pribadi ya ini Allah tritunggal ada orang bilang wah ini kok ngajarin sesat ya Allah tiga salah Allah tritunggal atau Allah trinitas ini trinity bukan triteisme kalau triteisme itu tiga Allah kita gak percaya kalau tritunggal atau trinity trinitas itu artinya Allahnya satu Allahnya esah tapi memiliki pribadi yang berbeda kenapa kok doktrin ini dirumuskan karena begini kalau kita lihat dalam Alkitab Bapak itu Allah tapi Yesus juga Allah roh kudus itu Allah kalau begitu kan ada tiga Allah dong nah karena itu dirumuskan enggak Allahnya satu Musa bilang Allah itu esah kemudian Nabi-Nabi bilang Allah itu esah Yesus bilang Allah itu esah Paulus bilang Allah itu esah Alkitab bilang banyak sekali kata esah tapi perlu dijelaskan Allah yang esah itu ternyata punya tiga pribadi yaitu Bapak anak dan roh kudus Bapak itu Allah sang pencipta anak itu Allah sang penebus dan kemudian roh kudus adalah Tuhan yang tinggal di dalam hati dan memberikan penghiburan kepada kita jadi dia satu hakikat tapi tiga pribadi nah sebab ada ajaran yang mengatakan juga bahwa Yesus itu atau Allah itu satu pribadi ini namanya ajaran unitarianisme atau lebih dikenal dengan nama Jesus only dia bilang Allah Bapak Putra dan roh kudus adalah Tuhan Yesus Kristus Tuhan itu Bapak Yesus itu anak Kristus itu roh kudus tapi jelas ajaran ini berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab tentang Tritunggal ya satu hakikat tiga pribadi ada ajaran lain mungkin minggu depan saya jelaskan lebih jauh diajarkan oleh Sabelius Sabelianisme dia menjelaskan begini Allah itu seperti Pak Amat di rumah kepala keluarga di pekerjaan kepala sekolah di lingkungan kepala kampung nah sebetulnya ini bukan satu hakikat tiga pribadi satu pribadi tiga jabatan masalahnya kalau Pak Amat mati matilah kepala keluarga matilah kepala sekolah matilah kepala kampung itu berarti kalau Yesus mati disalib berarti Bapak mati Roh Kudus mati kan tidak begitu karena itu ajaran ini ditolak oleh gereja jadi Allah bukan satu pribadi Allah itu satu hakikat tetapi tiga pribadi oke thank you nah pertanyaan berikutnya dari ini masih yang dari minggu lalu dikatakan mengapa tadi udah sempat dibahas juga sedikit ya mengapa ketika pembaptisan di GBI ada penambahan kata yaitu Tuhan Yesus Kristus telah menyebutkan dalam nama Allah Bapak Allah Putra dan Allah Roh Kudus ya gini dalam pembaptisan tidak disebutkan dalam rumusan pembaptisan GBI itu tidak tidak benar disebutkan Allah Bapak Allah Putra Allah Roh Kudus yang benar dalam nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus karena kalau Allah Bapak Allah Putra Allah Roh Kudus seakan-akan ada tiga Allah kita gak percaya itu ada satu Allah Allah yang Esa tapi memiliki tiga pribadi Bapak Putra dan Roh Kudus ya itu perlu jelas itu jadi mungkin pas lagi pembaptisan ada yang pendeta yang selip gitu kali ya ya kedinginan mungkin kan basah-basah jadi kelepasan tapi yang benarnya adalah Allah Bapak Putra dan Roh Kudus nah pertanyaan yang berikutnya kan yaitu Tuhan Yesus Kristus kenapa begitu begini kalau Matius 28 ayat 19 dalam nama Allah Bapak Putra Roh Kudus itu jelas tapi dalam kisah Rasu 2 ayat 38 dikatakan bahwa hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus sedangkan kisah Rasu 8 ayat 16 berkata mereka sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus jadi ada Yesus Kristus ada Tuhan Yesus karena itu kalau digabung Tuhan Yesus Kristus karena itu disebut dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus tapi sekarang dalam rumusan yang baru ini kata yaitunya dihapus dalam nama Bapak Putra Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus kenapa karena kata yaitu itu bila dipahami secara keliru bisa menyiratkan seperti ajaran unitarianisme ya dan seakan-akan yang tadi itu ala itu cuma satu pribadinya dan jelas ini sesuatu yang berbeda jadi kata yaitu dihapus oke jadi jelas ya itu ya oke nah kita balik lagi ke slido nah ini gak terlalu berhubungan dengan Tri Tunggal tapi boleh lah ini dari minggu lalu ditanya dari Tri Prapto S dia bertanya apakah dalam melakukan pelepasan terhadap seseorang dari kerasukan roh jahat mendoakan orang sakit dan keterikatan lainnya harus didahului penginjilan dulu ya kesembuhan ilahi terjadi ketika orang percaya kepada Yesus atau yang mendoakannya percaya sehingga kesembuhan itu hanyalah bonus sebab yang terutama adalah orang percaya kepada Yesus bertobat dan diselamatkan sehingga tentu harus ada pemberitaan injil karena tujuan utama kita bukan hanya keselamatan tubuhnya tetapi keselamatan jiwa atau rohnya harus diinjili tapi kalau pelepasan kadang-kadang orangnya itu kan kesurupan kerasukan setan kan gak bisa diinjili ya kita harus tanking dulu us ini tuh setannya baru setelah dia sadar kita injili supaya dia percaya kepada Tuhan tapi yang jelas penginjilan harus dilakukan dalam pelayanan pelepasan pengusiran setan ataupun dalam pelayanan kesembuhan ilahi oke nah ini ada satu pertanyaan yang di Facebook ya jadi aku gak bisa tampilin di slido karena dia gak mengikuti peraturan tapi gak apa-apa deh dan sebenernya ini udah sering kita jawab di mesbah keluarga ya piya mesbah keluarga nah jadi kalau misalnya sedikit advertising sedikit juga kalau misalnya anda ingin bertanya juga meskipun di luar hari kamis ini yang gak berhubungan dengan alatri tunggal ikuti juga mesbah keluarga yang ada di jam 5 sore di Facebook GBI Battle Bandung Rubin Adi Abraham page YouTube Rubin Adi Abraham TV dan juga GBI Battle Bandung dan juga IG GBI Battle Bandung dan Rubin Abraham nah disitu kita membahas juga ya selain kita berdoa selain kita menaikan pujian membangun mesbah keluarga kita juga mengadakan tanya jawab gitu nah ini pertanyaan yang udah beberapa kali ditanyakan karena mungkin tentang covid ini ya ada pertanyaan bahwa misalnya tinggal di negara yang tanah mahal misalnya Singapura Hongkong atau di luar negeri yang lain ya nah atau mungkin ada aturan negara juga yang mengharuskan orang itu di kremasi nah apakah itu boleh atau tidak ini mungkin pertanyaan terakhir karena sudah hampir jam 8 dan minggu depan saya akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan pertanyaan yang lainnya bagaimana soal kremasi saya mau katakan begini mengenai pembakaran mayat atau kremasi sebetulnya itu bukan ajaran yang berasal dari Alkitab kalau kita lihat kesaksian Alkitab maka kita perhatikan Yusuf mati dan dikubur kemudian Abraham juga mati dan dikubur kemudian Daud mati dan dikubur bahkan Yesus mati dan dikubur bukan dikremasikan ya jadi tentang kremasi tidak dicatat di dalam Alkitab kecuali dalam satu peristiwa yaitu ketika Saul dan anak-anaknya termasuk Yonatan mati dia dibakar nanti sudah lihatlah 1 Samuel 31 ayat 12 1 Samuel 31 ayat 12 itu satu-satunya catatan tentang orang yang dikremasi kalau misalnya di Sodom Gomorrah gimana yang dibakar dengan api itu bukan kremasi karena orang hidup kan dibakar hidup-hidup kalau kremasi kan mayat yang dibakar nah jadi bagaimana dengan Saul berarti orang kremasi itu kan masuk neraka dong kayak Saul ya kita tidak bisa menentukan sorga neraka karena kita bukan Tuhan tapi kalau Saul itu sudah ditinggal oleh roh Allah dia diganggu oleh roh jahat dia pergi ke dukun dan sebagainya dan kemudian dia bunuh diri kemungkinan sih dari gejala-gejala itu tampaknya dia tidak selamat begitu tetapi bagaimana dengan Yonatan sekali lagi kita bukan Tuhan yang menentukan sorga dan neraka tapi Yonatan kan adalah orang yang berbeda sekali dengan Saul dia bahkan setuju bahwa Daud ini adalah orang yang dipilih oleh Allah nah jadi dalam hal ini saya mau tekankan kita mengajarkan penguburan tapi kita tidak boleh berkata bahwa orang yang dibakar itu pasti masuk neraka karena perlakuan kepada jasad tidak menentukan nasib kekalnya bukan cara mati yang menentukan keselamatan tapi cara hidup misalnya saudara mati dalam iman kepada Kristus tapi saudara oleh keluarga dimakamkan dengan cara agama yang lain itu tidak mempengaruhi keselamatan begitu nah bagaimana jadi kalau misalnya di Singapura yang atau Hongkong yang sulit tanah dan sebagainya sehingga pemerintah juga mengharuskan harus kremasi tidak boleh penguburan ya dalam hal semacam itu kremasi bisa ditolelir karena tidak menentukan keselamatan kekal bukankah Tuhan akan membangkitkan tubuh kita pada hari kedatangannya yang dibangkitkan itu bukan tubuh jasmania ini karena darah dan daging tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah kata Alkitab yang dibangkitkan adalah begini roh kita esensi kita akan diberi tubuh kemuliaan jadi Tuhan tidak akan kesulitan mencari debu atau abu tersebut begitu ya tapi kalau saudara mau pilih kalau secara teologis tidak ada masalah tapi kalau secara etis tetap kita mengutamakan adalah penguburan jadi kalau saudara tidak mau di kremasi belilah tanah kuburan begitu ya gak usah yang mahal-mahal yang murah di gereja kami yang di Bandung kita punya tanah kuburan sendiri untuk jemaat bisa mungkin hampir 800 atau seribu makam untuk seribu yang lahat disiapkan disana jadi jemaat yang punya kartu anggota mereka daftar mereka bisa dikuburkan disana supaya mereka tidak usah di kremasi tapi sekali lagi kita tidak berkata orang yang di kremasi akan masuk neraka semua ditentukan oleh imannya kepada Tuhan Yesus oke thank you ini udah jam 8.01 di jam aku jadi kayaknya kita akan selesaikan tapi sebelum itu aku akan sneak peek aja sedikit ya ini udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di slido yang minggu ini nah kalau saudara-saudara mau masuk kesana juga mungkin kalian gak saya kayaknya gak ada pertanyaan tapi kalau misalnya kalian ingin oh ini ada pertanyaan yang kayaknya menarik nih saya pengen dijawab dong oleh Pak Rubin minggu depan anda bisa klik like nah itu nanti akan masuk ke paling atas nah itu jadi nanti kita akan prioritaskan gitu ya nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab juga minggu depan begitu sih nah jadi sekian dulu seminar online malam kita ini nah sebelum kita beres kita akan tutup di dalam doa oke mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih untuk malam hari ini kami sudah bisa belajar lebih lagi Tuhan tentang hakikatmu dan kami tahu Tuhan kalau kami haus akan Engkau Tuhan kau akan memberikan kami Tuhan kau akan menjawab kami Tuhan kau akan memberikan kami pengetahuan dan lebih dari itu Tuhan kami akan mendapatkan pengenalan akan Engkau dan kami bisa menjadi semakin erat dengan Engkau Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan buat semua orang yang sedang mengikuti seminar ini Tuhan biar kau sendiri Tuhan yang menjamah mereka dan kalau masih ada keraguan atau masih ada pertanyaan Tuhan biar roh kudus sendiri yang ada di dalam setiap hati kami Tuhan yang memberikan peneguhan dan juga dengan firmanmu Alkitab Tuhan mereka juga bisa mendapatkan jawaban yang yang pasti karena itu Tuhan kami sungguh bersyukur buat Engkau kasihmu Tuhan yang luar biasa saat ini Tuhan di saat COVID mungkin banyak yang masih stay at home work from home beribadah dari rumah juga kau yang tetap berserta dengan kami kau jagai kami terima kasih Tuhan buat kesehatan dan kesejahteraan yang kau berikan kepada kami kami juga akan berkumpul lagi minggu depan untuk sesi ketiga di Allah Tritunggal ini biar kami juga bisa lebih belajar lagi dan semakin mengasihi Engkau terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur amin sampai minggu depan Tuhan